Intro Halo, Sine Kedip, balik lagi sama gue Rashid Hari Yang kali ini gue bakal ngelakuin sesuatu yang jarang banget gue lakuin Atau malah kayaknya belum pernah ya Kayak ini yang pertama sih, pertama kali gue lakuin di Sine Kedip Yaitu mereview anime Dan yang akan gue review adalah Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macab Gue bukan penonton series anime ya, memang paling cuman apa sih, Demon Slayer Itu jelas, Dragon Ball Super Yang sekarang juga udah gak tayang, lagi break Karena gue lebih ke arah pembaca manga sih Dan itu pun sebenernya gak banyak-banyak amat manga yang gue baca Gak yang reguler tiap hari baca tuh enggak Cuma judul-judul tertentu aja, judul-judul wajib gitu jelas ya Kayak Dragon Ball, Naruto, One Piece tuh pasti Di luar itu jarang, paling cuman manga horror sama manga bola Tapi dari pengalaman gue yang sedikit itu ya Soal Jepangan Ada dua manga yang gue suka banget karya-karyanya Yang pertama adalah Urasawa Naoki Dia yang bikin 20th Century Boys, terus Pluto Dan of course Monster Yang sampe sekarang itu masih salah satu komik Bukan cuman manga ya, komik mau itu lu dari Jepang, dari Korea, dari Amrik Itu salah satu komik terbaik yang pernah gue baca Dan yang kedua ya Junji itu Makanya gue antusias nungguin Maniac ini karena formatnya animasi Buat gue karya itu gak bisa sih dibawa ke live action Bisa pun bakal susah banget dan gue sangat meragukan itu bisa berhasil Contoh ya Tomie tuh udah ada sampe 9 film Dan gak ada yang bisa menangkap horror ala Ito dari 9 film itu Sama ada Uzumaki juga yang ya tergantung selera lu gimana Tapi kalo gue sih itu masih jauh banget dibanding karyanya itu Live action tuh soalnya terlalu banyak batasan Buat bisa ngidupin dunia mimpi buruknya Junji itu Makanya Maniac ini gue nungguin banget Total ada 12 episode ya Per episode tuh cuman 25 menit Bahkan kalo lu kurangin kredit paling cuman 20 menitan gitu Dan yang diangkat ada 20 cerita Jadi kadang ada episode yang isinya 1 cerita Kadang ada yang 2 cerita Dan ada beberapa cerita favorit gue juga sih yang diadaptasi disini Kayak misal Hanging Balloon, Liars of Terror, Tomie sama The Thing That Drifted Is Sure Tapi ada beberapa juga yang sayangnya dan anehnya Gak ada padahal termasuk populer dan bagus banget Contohnya The Enigma of Amigada Vault, The Human Chair, The Long Dream, Slug Girl, dan lain-lain Tapi ya gue yakin lah pasti ada pertimbangan di balik pemilihan cerita-cerita itu Dan gak mungkin apapun cerita yang dipilih itu bisa memuaskan semua orang It's impossible Dan begitu gue kelar nonton Pada akhirnya gue tetep ngerasa Maniac ini belum berhasil sepenuhnya Menerjemahkan visi Junji itu ke gambar bergerak Gak semua gagal, gak semua gagal Beberapa tuh bagus Tapi gue makin yakin kalo stylenya itu, itu gak bisa direplikasi Walaupun gaya animasinya Maniac ini dibikin format agak klasik ya Dan itu sesuai sama coretan-coretan gambarnya itu Gak yang modern-modern banget Tapi gambarnya itu terlalu cakep kalo gue liat Kayak di Beautify gitu Dan sepanjang nonton gue tuh mikir Dunia Junji itu kayaknya gak semulus dan selembut ini deh Jadi kayak kurang mewakili kengerian mimpi buruknya itu visualnya Apalagi animasinya berwarna Warna itu menghalangi transfer kengerian tadi Dan di episode 6 nih Ada cerita yang judulnya itu Mold Visualnya pake hitam putih dan itu lebih bagus Asli bagus itu Tekstur dunianya Junji itu yang gak nyaman dan menjijikan tuh jauh lebih kerasa di cerita itu Tapi kalo lo belum pernah nyicipin kaliannya itu Maniac ini buat gue adalah langkah awal yang oke sih Lo bakal kenalan gitu Sama keabsurdannya itu Yang adegan-adeganya itu kayak mimpi Jadi kayak gini kalo di film kan lo sering nih ya Ngeliat pemandangan aneh yang dialamin karakternya yang absurd Surreal Tapi ternyata cuman mimpi Nah kalo di karya-karya Junji itu Pemandangan-pemandangan itu tuh bukan mimpi Tapi bener-bener terjadi Dan disitu lo akan nemu juga cerita-cerita yang nyorotin sisi gelapnya manusia Itu khasnya Junji itu banget Walaupun dia adalah penyuka kucing yang lucu Tapi dia suka banget nyorotin sisi gelap manusia Di dunia itu tuh gak ada yang namanya kebahagiaan Hal-hal yang biasanya kita lihat sebagai keindahan Di mata itu bisa jadi mimpi buruk Misal di episode 4 cerita kedua Yang judulnya itu The Sandman Slayer Tentang cowok yang tubuhnya tuh literally dimakan dari dalam Sama versi alternatif dirinya Disitu tuh Mimpi tempat dimana semua bisa terjadi Yang semestinya indah ya Itu digambarin sebagai konsep yang mematikan sama itu Yang kalo terlalu kuat Keindahan mimpi itu bisa menghilangkan seseorang yang asli Menghilangkan diri orang itu Menghilangkan realita dari orang itu Ada beberapa cerita yang jadi favorit gue disini Hanging balloon di episode 3 jelas ya Tentang kemunculan doubleganger aneh Berbentuk balon berwajah manusia Itu creepy, kreatif dan penuh rasa Gak berdaya yang serem Terus episode 8 juga ngasih kombo Soalnya itu nyatuin dua masterpiece-nya itu Yaitu Layers of Terror Sama The Thing That Rifted the Shore Dua cerita itu sama-sama punya banyak imageries Yang bikin penontonnya itu merinding Episode 6 juga kombinasinya menarik Mold yang tadi udah gue mention itu kan hitam putih Tapi cerita keduanya Library Vision itu colorful Dan kalo Mold itu bentuknya body horror Library Vision lebih ke arah psychological horror Jadi berasa lengkap episode 6 itu Tapi buat gue nih yang terbaik The best of the best adalah episode 7 Judulnya Tomb Town Tentang sebuah kota yang dipenuhi kuburan Sama kayak judulnya kota kuburan Itu penuh kuburan kotanya Di jalan ada kuburan Di rumah ada kuburan Di parkiran rumah sakit ada kuburan Itu bagus karena pacingnya enak Gak buru-buru Tapi gak yang draggy Terus konsepnya unik Dan berhasil di-explore Beda sama banyak cerita di series ini Tomb Town ini berhasil nge-explore konsepnya Somehow berhasil di-explore dengan durasi Cuma 25 menit Endingnya juga heartbreaking banget Gue gak akan spoiler ya Tapi shot ini Shot 3 Nissan ini tuh Keren banget menusuk Sakit tapi somehow indah Nah masalahnya tuh banyak Cerita yang gak di-explore sebagus Tomb Town The story of the mysterious tunnel Di episode 2 misal Itu menarik sebenernya Ala-ala Twilight Zone Tapi ending originalnya Ending mimanganya itu dipotong Mungkin biar lebih simple Biar lebih singkat Soalnya emang kerasa jadi lebih sederhana Setelah endingnya itu dipotong Tapi itu bikin cerita Soal duka yang ada jadi kurang ngena 4 time 4 walls di episode 4 juga sama Endingnya tuh dipangkas jadi anti-climax Padahal di ending itu ada tulis yang penting banget Di luar cerita nih kekurangan terbesarnya maniak Buat gue adalah soal editing Asli editingnya Gue pusing banget Banyak banget editing yang kacau yang gue Ini ngapain anjir editor dia? Kayak seolah tuh dia dikasih footage 2-3 jam Terus disuruh motong jadi 20 menit Dan akhirnya aduh anjing gimana Dipotong asal gitu Karena kacau Dan beberapa ending nih Kalau lu ngerasa mendadak Itu emang ada ya Beberapa yang karena writingnya emang kurang oke Karena motong ending manganya Kayak tadi udah gue sebut Tapi banyak juga yang karena editingnya ngamur Ya overall intinya buat fans itu Yang maniak ini lagi-lagi bakal ninggalin perasaan gak puas Bakal ninggalin keyakinan Kalau emang karyanya itu Itu gak bisa diadaptasi Tapi buat yang awam masih boleh dicoba Asli Kalau buat orang yang sama sekali belum pernah Nyejipin karyanya itu Lu coba ini Lu bakal kenalan sama keabsurdannya Junji itu Dan setelah nonton silahkan baca emangannya Karena kalau lu ngerasa Wah ini series asik Lu baca emangannya Jauh jauh lebih gila Kalau skor buat Junji itu maniak Gue kasih ya 6,5 dari 10 Karena itu tadi Ini adalah adaptasi yang memang kurang kuat Tapi kalau misalkan lu bener-bener belum tau Matadi originalnya Lu akan puas Buat yang udah familiar juga sama karya itu Gimana? Apakah setuju kalau maniak ini gak berhasil Mereplikasi kengerian mimpi buruk di manganya? Tulis opini kalian di kolom komentar Dan tulis juga nih cerita apa yang jadi favorit kalian Nah itu tuliskan juga Dan sekali lagi jangan lupa juga like video ini Subscribe Cinecrip Dan misalnya pengen kasih kami di Cinecrip Donasi seikhlasnya bisa klik tombol super thanks di bawah Mantap So gue resit hari See you in the next video